Shalom, selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami dalam program Membaca Alkitab Satu Pasal Satu Hari Baiklah kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini Semoga saudaraku mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan Kejadian Pasal 36 Keturunan Esau Inilah keturunan Esau yaitu Edom Esau mengambil perempuan-perempuan kanaan menjadi istrinya Yakni Ada, anak Elon orang Head Dan Oho Libama, anak Ana, anak Zibion orang Hewi Dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot Adam melahirkan Elifas bagi Esau Dan Basmat melahirkan Rehuel Dan Oho Libama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di Tanah Kanaan Esau membawa istri-istrinya Anak-anaknya lelaki dan perempuan Dan semua orang yang ada di rumahnya Ternaknya, segala hewannya Dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di Tanah Kanaan Lalu pergilah ia ke negeri lain Dan ia meninggalkan Yaakub adiknya itu Sebab harta milik mereka terlalu banyak Sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka Karena banyaknya ternak mereka itu Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir Esau itulah Edom Inilah keturnan Esau Bapak orang Edom di pegunungan Seir Nama anak-anaknya ialah Elifas Anak Ada istri Esau Rehuel anak Basmat istri Esau Anak-anak Elifas ialah Teman Omar, Jevo, Gaetam, dan Kenas Timna adalah Gundik Elifas anak Esau Ia melahirkan Amalek bagi Elifas Itulah cucu-cucu ada istri Esau Inilah anak-anak Rehuel Nahat, Cera, Siama, dan Miza Itulah cucu-cucu Basmat istri Esau Inilah anak-anak Oholibama Istri Esau itu Anak Ana, anak Zibion Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau Keturunan Elifas Anak Sulung Esau Ialah kepala kaum Teman Kepala kaum Omar Kepala kaum Jevo Kepala kaum Kenas Kepala kaum Kora Kepala kaum Gaetam Dan kepala kaum Amalek Itulah kepala-kepala kaum Elifas Di Tanah Edom Itulah keturunan Ada Inilah keturunan Rehuel Anak Esau Kepala kaum Nahat Kepala kaum Zera Kepala kaum Siama Dan kepala kaum Miza Itulah kepala-kepala kaum Rehuel Di Tanah Edom Itulah keturunan Basmat Istri Esau Inilah keturunan Oholibama Istri Esau Kepala kaum Yeus Kepala kaum Yaelam Kepala kaum Korah Itulah kepala-kepala kaum Oholibama Istri Esau Anak Ana Itulah Bani Esau Yakni Edom Dan itulah kepala-kepala kaum mereka Keturunan Seir Inilah anak-anak Seir Orang Hori Penduduk negeri itu Lotan Siobal Sibeon Ana Dision Ezer Disian Itulah kepala-kepala kaum orang Hori Anak-anak Seir Di Tanah Edom Anak-anak Lotan Ialah Hori Dan Heman Dan saudara perempuan Lotan Ialah Timna Inilah anak-anak Siobal Alwan Manahat Ebal Siefo Dan Onam Inilah anak-anak Siobal Ayah Dan Ana Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di Padanggurun Ketika ia sedang mengembalakan Kelodai Sibeon Ayahnya itu Inilah anak-anak Ana Dision Dan Oholibama Anak perempuan Ana Inilah anak-anak Dision Hemdan Esiban Yitran Dan Keran Inilah anak-anak Ezer Bilhan Jaawan Dan Akan Inilah anak-anak Dision Us Dan Aran Itulah kepala-kepala kaum orang Hori Kepala kaum Lotan Kepala kaum Siobal Kepala kaum Sibeon Kepala kaum Ana Kepala kaum Dision Kepala kaum Ezer Dan Kepala Dision Itulah kepala-kepala kaum orang Hori Kaum demi kaum di Tanaseir Raja-Raja Edom Inilah raja-raja yang memerintah di Tanah Edom Sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor Dan kotanya bernama Din Habak Setelah Bela mati Yobab bin Zera dari Bosra menjadi raja menggantikan dia Setelah Yobab mati Husyam dari negeri orang Teman Menjadi raja menggantikan dia Setelah Husyam mati Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia Dialah yang memukul kalah orang Midian Di daerah Moab Dan kotanya bernama Awid Setelah Hadad mati Samla dari Mas Reka menjadi raja menggantikan dia Setelah Salma mati Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia Setelah Saul mati Ba'al Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia Setelah Ba'al Hanan bin Akbor mati Hadar menjadi raja menggantikan dia Kotanya bernama Pahu Dan istrinya bernama Mehetabael Binti Matret Binti Mejahab Inilah nama kepala-kepala kaum Esau Menurut kaum dan tempat mereka Dengan nama mereka masing-masing Kepala kaum Timna Kepala kaum Alwa Kepala kaum Yetet Kepala kaum Oholibama Kepala kaum Ela Kepala kaum Pinon Kepala kaum Kenas Kepala kaum Teman Kepala kaum Mibzar Kepala kaum Megdiel Dan Kepala kaum Imram Itulah kepala-kepala kaum Edom Menurut tempat kediaman mereka Di tanah milik mereka Edom ialah Esau Bapak Orang Edom Demikianlah firman Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton